Sangat-sangat unik dan sangat-sangat susah dijumpain karena Kepalanya tuh warnanya orange Oke teman-teman sebelum nonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Dah gitu aja Selamat menonton Mantap Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu di channel APD Mantap Oke hari ini Amar mau masuk ke Ke hutan yang dekat kebun Ini kebunnya Amar masih di kebun Terus nanti di belakang sana ada hutannya Masih bagus hutannya Jadi kebun warga ini berdampingan sama hutan Karena memang rata-rata sih Ada yang masyarakat di Riau ini yang kebunnya itu Memang berdampingan sama hutan teman-teman ya Jadi kita mau coba kesana kita mau lihat Siapa tau kita bisa nemu sesuatu Atau tidak Ya pastinya kita bakal ketemu pacet Kameranya main siap? Siap Ketemu pacet Aman kaki ya Kita gak ada bawa hutan Let's go berangkat Oke teman-teman Jadi sekarang ini Amar sudah di perbatasan Sebelah kiri tangan Amar ini Hutan Yang pohonnya masih gede-gede Dan sebelah kanan Amar ini Dia kebun sawit Kebun warga teman-teman ya Kebun warga ini berdampingan sama Hutan Jadi Amar mau coba Masuk ke dalam Kebetulan di dalam ini memang Agak itu teman-teman Agak rimbun Jadi sinar matahari itu Sedikit yang bisa masuk ke dalam Dan menerangin tanah yang di bawah Jadi Vegetasi yang di bawah itu Sendung lebih kecil-kecil Karena sinar matahari itu Tidak bisa masuk ke dalam teman-teman Dan kelebabannya sangat tinggi Dan ini kita masuk di kerajaannya pacet Pokoknya nanti cek di kaki Nah itu udah ada di kaki kameram Itu sebelah kanan Ini ada Nah ini yang besar nih teman-teman ya Ini pacet nih Ini pacet Ini pacetnya Ini pacetnya Ini pacetnya Nggak belum tahu pacet Kayak gimana ini pacet ya Pacet sama lintang itu beda Kalau lintang itu lebih besar Tapi kalau pacet dia lebih kecil Nih Banyak banget rupanya Tuh Banyak banget nih Banyak banget Banyak banget Yalah kita cepet aja lah Banyak banget sih nih Karena emang Pacet ini dia Mencari Sesuatu yang panas teman-teman Jadi dia bakal dekat Termasuk tubuh kita yang panas Kita Bukan berdarah dingin Kita panas Jadi mereka datang Kita untuk menghisap darah Kita masukkan masuk aja Let's go Banyak banget nih Banyak banget nih Banyak banget nih Ini emang harus sering Ngecek atas teman-teman ya Harus sering ngecek atas Takutnya Di atas ada Sesuatu yang Berbahaya Salah satunya adalah Macandahan Tapi sih macandahan tuh Nggak nyerang manusia Tapi dia cenderung malu Dan Lebih Takut dan berdiam biru Di atas pohon Kalau teman-teman belum tahu Macandahan atau gimana Cek aja di google Macandahan Yang Sumatra Itu cantik banget Takutnya juga ada Ada beruang Takutnya Karena memang daerah sini Warga tuh sering Pernah nampak Nyamu ya Masuk ke mata Aduh Aduh Teng-teng Teng-teng Nyamunya ke mata Cuy Sakit mata Kami disini Nggak ganggu ya Permisi Merah Merah Sikit Oke Kita lanjut lagi Kedepan deh Wah Nyamu nih Ini mata harus Harus teliti Harus teliti banget Matanya kalau masih Dalam untang Karena Sekecil apapun Pergerakan itu Sangat Ini ya Harus kita Waspadai Yang kecil Apalagi yang gede Yang gede kan kelihatan Kalau kecil kan Nggak kelihatan Apalagi dia pas lagi Diam diri Berdiam Itu susah Tuh Biasanya ada ular hijau Gitu Tempatnya ini Lembah banget Vegetasinya Sangat bagus banget Teman-teman ya Hutanya masih Bagus Yuk Yuk kita ke depan lagi Ini kita nemu Kayu yang udah mati Dan bekas ditebang Sama Masyarakat Tapi tinggal sedikit Ini kayunya gede banget Teman-teman ya Kayu yang gede juga udah lapok Udah lapok Lapok banget Seperti kertas aja Kayak kue Kayak kue Setelapoknya udah Satusan tahun yang umurnya Teman-teman ya Ini juga bekasnya Yang ini Yang dari pangkalnya Ada Yang Tempat bersembunyi Ular Biawak Di bawah sini Teman-teman ya Ini ada Nggak ada nih Nggak ada Kayunya gede banget Ini juga nggak tau Ditebangnya tahun berapa Teman-teman ya Paret banget ini Cek kaki loh Nah udah ada satu Sampret Ntar Satu Untung-teman udah kena satu nih Oh dua Dikus kaki Ada satu Dikus kaki Nggak 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 Kecil Mas ya Kecil Baru nempel nih Oh dua Anjir Dua nih Oh itu dia tuh Dia nih Pikir anting Dari Dua Tiga 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 Kita nggak pake Apa tadi soalnya Hutan Dinempel dia Kameramen besar Tuh Lihat teman-teman ya Di kameramen Nakinya gede tuh Nih Aduh gelap 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 ya Jadi situ ke patra Empat terang Nah itu dia teman-teman ya Gede pacetnya Udah nih Saudara Sebelah Apa bisa Sebelah lagi Cek Lagi Lagi Ada dua Tuh Ini satu Satu lagi Di dalam kosakinya Kosaknya Campurlah dulu Bisa Bisa Sebenarnya karena kita Nggak bautan Jadi kita Kita gesek aja Pake pisau Geseknya Di kepalanya Di kepalanya Nah gitu Sebenarnya Sebenarnya kalau dicabut Dia berdarah Dari teman-teman ya Lobangnya Besar Gesek Gesek Sudah Sudah Lengkir Sudah Lengkir Tuh Lagi Tuh Oh ada lagi Kita harus cepat Nih Banyak Soalnya kita kalau berdiam Di dalam hutan Lampak begini Tau-tau Itu pacetnya bakal Nyerbu Kalau kita jalan Nggak terlalu diserbu Tapi ada juga Yang ikut Gitu Oke Nah Tetap Tetap ya Kita jalan Kita raksana yuk Sekian Sudah Oke Let's go Apa nih Apa Kayak Talas Di talas Tapi nih Nggak tahu nih Teman-teman bisa dimakan Apa nggak nih Talas ini Tuh Biawak Tuh 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 Tunggu Tunggu Takutnya lari Nih Wih Ini biawaknya Agak langka Ini pertama kali Amar nemuin Itu biawaknya Sangat-sangat Unik Dan sangat-sangat Susah dijumpain Karena Kepalanya Warnanya orange Warnanya orange Agak merah Tapi Amar takut Nanti deket Dia kabur Gimana caranya Dapat teman-teman Sama kamera Main sebentar Amar mau deketin Dia pelang-pelang Mau tangkap Lagi berjemur Dia teman-teman Nih Lagi berjemur Ini kalau lari Ini Kacau Nih Ini teman-teman Ini teman-teman Amat dapet Kita cari tempat Yang panas aja Sini Banyak pacat Soalnya Kamar dapet apa Biawak Unik banget nih Masih kecil Masih kecil Biawaknya Nih Warna kepalanya Warna kepalanya Warna kepalanya orange Terus Di ada coraknya Ada garis Satu Dua Tiga Empat Di badannya ada Empat garis Empat garis Kelihatan ya Empat garis Kalau dekor sih memang gitu Rata-rata Warnanya hitam Agak putih Kotor gitu Tapi ini Masih Ini kecil Ini kukunya juga Tajem-tajem Masih Tajem-tajem Ini masih Baby teman-teman ya Kayaknya baru netes nih Kayaknya Biawaknya baru netes Dan mungkin teman-teman Yang di Sumatera Atau di Dimanapun Mungkin belum pernah Nengok biawak Yang warnanya Kayak gini Ini ya Ini termasuk Jumpainnya itu Agak sangat susah Karena memang Ukurannya yang kecil Tapi kalau sudah besar Kemungkinan Masih bisa dapat Dijumpain Dia kalau baru netes dari telur Dia memang warna Kepalanya orange Gini teman-teman ya Warnanya orange Begini Nih Warnanya orange Begini Tapi kalau misalnya Sudah dewasa Sudah mencapai Ukuran 1 meter Itu Warna di kepalanya ini Dia akan hilang Orange nya ini Akan hilang Jadi Seluruh badannya Akan berubah menjadi Coklat teman-teman ya Itu teman-teman Karena ada perubahan warna Jadi dia Cantiknya itu Pas masih kecil Cantik banget Lucu banget Jarang-jarang Dijumpai Kayak gini Teman-teman ya Makanya tadi Agak teliti Makanya Mata itu agak teliti Ketika ada Sinar matahari Yang masuk ke Dalam Sampai ke tanah Tapi harus tetap Diperhatikan Ada satu pohon Yang kena sinar matahari Itu harus Benar-benar Dipartikan teman-teman Karena Bisa jadi ada Bayawak yang lagi berjemur Di situ Atau ular Yang lagi berjemur Di situ teman-teman ya Ini kita-kita Ketemu Biawak Cantik banget Ini kayaknya baru Nates nih Warnanya orange Ini adalah Biawak Dengan nama latin Varanus Jumeril Teman-teman ya Kalau nama lokalnya Amat juga gak tau Nama biawaknya apa Ini warna nama lokalnya Yang jelas Orang sih kalau temu Ya udah Pasti bilangnya Biawak Jadi teman-teman ya Jadi dia kalau sudah Dibasah Warna di kepalanya Ini akan hilang Jadi ketika teman-teman Ketemu Yang kecil begini Jangan beranggapan Ini Hewan langka Dia bukan langka Tapi memang agak susah Dijumpain Tapi masih bisa dijumpain Kayak gitu lah Teman-teman ya Ini adalah salah satu Biawak pohon Yang Hidupnya itu Di tempat-tempat Yang lembab Teman-teman Tempat-tempat lembab Kadang suka muncul Di perkabunan Jadi kalau misalnya Teman-teman yang punya kebun Kebun enggak Atau kebun sawit Kalau misalnya ada nampak Pohon Yang sudah mati Yang bukan Bukan batang sawit Perhatikan di atas Kalau misalnya masih pagi Biasanya Biawak yang Farazumaril ini Yang besar-besar Itu akan berjemur Teman-teman ya Cantik banget ya Masih kecil Ini sekitar Berapa senti 20 senti ada nih Besarnya sekitar 20 senti Dan juga Untuk biawak ini Itu Kalau untuk lari Memang tidak sekencang Dengan Biawak yang Faranus salvator Atau biawak yang Sering teman-teman Jumpain di air Atau yang sering-sering Di tempat-tempat Sampah untuk mencermakan Itu beda Karena untuk di Sumatera Yang di pulau Sumatera Itu jenis biawak Itu ada tiga Ini satu Faranus salvator Yang kedua Faranus rudikolis Sama-sama biawak pohon Yang ketiga Faranus zumeril Ini salah satunya Tapi sih ada yang bilang Ini Biawak Biawak punggur Teman-teman ya Kalau untuk di Ada di pelalawan Namanya Itu menyebutnya Biawak punggur Ini masih kecil Masih unik banget Karena kepalanya Warnanya orange Ini masih baby Kayaknya baru netas Soalnya matanya Masih sering nutup Masih nutup Gila ya Gila sih Gila sih Ini biawaknya Masih kecil banget Ya ampun Ini momen yang Gak tahu Amar harus dibilang gimana Karena memang ini Amar baru pertama kali Megang yang sekecil ini Teman-teman ya Megang sekecil ini Baru pertama kali Biasanya yang gede-gede Kadang nampak di atas pohon Gede-gede Cuma gak bisa lengkapnya Karena Dia berada di Ujung pohonnya Teman-teman ya Lagi berjemur Lagi tidur Gitu teman-teman Jadi dia Kalau sudah Dewasa Dia akan berubah Menjadi coklat Kepalanya tidak Berwarna orange lagi Tapi dia berwarna coklat Nah Itu teman-teman Mungkin kalau teman-teman Yang di Sumatera Khususnya di Riau Yang belum tahu Kalau biawak itu Yang di Amar Yang dibilang di Riau Itu ada tiga Satu Varano salvator Yang kedua Varus dumeril Yang ketiga Varans ludicolis Gitu teman-teman ya Kalau nama lokalnya sih Biawak punggur Kalau orang pelawan Lihat Ini apa sih Pacetnya gede banget Giles ya Ini teman-teman ya Kecil banget nih Cantik banget nih Biawaknya Dan ini Biawaknya nih Paling panjang Atau paling panjang Itu satu meter setengah Itu udah gede banget Karena ukurannya itu Emang gak bisa gede-gede banget Karena ini termasuk yang Biawak pohon Badannya itu Lebih panjang ya Dari kaki ke tangan Ke kaki tangan depan Lebih panjang Dibanding dengan Biawak yang biasanya Jadi kalau misalnya Ketemu di tanah Itu dikejar Ditangkap Bisa teman-teman ya Beda sama Biawak air Kalau dikejar Itu susah ditangkap Karena ngacirnya itu Luar biasa banget Teman-teman ya Cantik banget nih Biawaknya nih Masih kecil Cantiknya ini Luar biasa Tapi sayang Gedenya jadi coklat Tapi gak apa-apa Karena memang Untuk yang Biawak Dumeril ini Itu agak susah Dijumpain Karena memang Satu tidak dicari Yang kedua Mungkin orang yang Sering keluar masuk kebun Bisa melihat dia Mungkin pas kebetulan Tapi pas dicari Biawak ini sangat susah Teman-teman ya Tapi gak tau juga ya Karena emang udah Udah berapa tahun Gak pernah Ketemu sama yang Sekecil ini Yang nemu langsung Teman-teman ya Ternyata-ternyata sih Gede Ini Biawaknya nih Unik Itu juga masih ada Putusan ari-arinya Di perutnya Kelihatan gak Di perut nih Masih ada Masih bekas sobekan ya Teman-teman ya Masih baby banget Ini biawaknya Jadi ketika Dipegang kayak gini Dia tuh gak lari Karena masih baby Banyak pacet sih Banyak pacet nih Wih tempat pales kan bisa Ini teman-teman nih Wuhh cantik banget Ternyata nih Hmm Ternyata banget Jadi makanannya Mulai dari Bangkai-bangkai Terus telur burung Karena dia suka manjat pohon Telur burung Pokoknya Dia pemakan daging Teman-teman ya Di Jawa ada gak mas Untuk penyebaran Dia kalau untuk di Indonesia Itu Sumatera sama Kalimantan Teman-teman ya Kalau yang di Indonesia Tapi kalau di luar itu Ada di Thailand ada Sama di Malaysia ada juga Nih Farah Sumeril Cantik banget Emang sedikit Susah karena Dia tuh kalau bertelur Itu jumlahnya itu Gak banyak teman-teman ya Dan jumlah dia tuh Sangat sedikit Dan susah dijumpain Tapi masih bisa dijumpain Nah kayak gitu lah Bilangnya Karena dia tuh Di atas pohon gitu Gak kayak biawak Biasanya Kadang suka lewat Depan rumah gitu Tapi kalau dia enggak Emang cenderung Di atas pohon dia Biawaknya nih Cantik banget ya Pernanya ores ya Coba tengok bawah gini Cantik banget Masih 20 cm lah Kurang lebih 20 cm Teman-teman ya 20 cm kurang lebih Cantik banget Kalau sudah besar Hitamnya ini Jadi coklat Teman-teman ya Ini Cantik banget Ini karena Amar Baru pertama kali nemu ini Oh pulang aja kali ya Bawalah Amar juga masih Amar pengen Pliara ini dulu teman-teman Pengen pliara ini Bantu Amar Bakal lepas lagi Karena Masih pengen Karena Amar Baru pertama kali Nemu yang Sekecil ini teman-teman ya Faranus Dumeril Biaran orang lokal sih Biawaknya Biawak punggur Tapi tergantung daerah Yang ada di Sumatera Jadi kalau teman-teman Tahu jenis biawak ini Biawak nama lokalnya Bisa sebutin di kolom komentar Teman-teman ya Nanti banget ya Kita bawa pulang aja ya Oke teman-teman Ini biawaknya Amar bawa pulang dulu Karena Amar masih Coba pengen piara dulu Baru tadi dilepasin Gitu teman-teman ya Nah Kalau disini ada yang kecil gini Berarti disini ada yang besar Nah coba kita Nanti kita cari Yang besar Apakah bisa dapat Tapi kalau untuk cari yang besar Itu Spot-spotnya tuh Amar tau Nah nanti kita coba cari teman-teman ya Tempat-tempat yang besar ini Amar tau tempatnya dimana Semoga kita bisa dapat Nih Satu banget Oke Amar bawa pulang dulu teman-teman ya Untuk piara Nanti bakal dipasih lagi Tapi Gak tau kapan Pas Amar bosan baru Amar Dipasih lagi Oke Mantap Varanus Demeril Yang cukup Agak susah dijumpain Karena Masih kecil Biawak cantik nih Orange Kepalanya orange Agak merah ya Iya Oke teman-teman ya Ini biawaknya mbak pulang dulu Tema pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut Kita cari yang besar Let's go Let's go Ne Temaan-temaan